Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Kasus pandemi virus corona covid-19 di Malaysia terus merobak dari hari ke hari Perhari ini tanggal 11 Januari menurut data dari Wodumetor Malaysia mencapai angka 135.992 kasus positif covid-19 dan angka kematian 551 sedangkan yang sembuh 108.109 Ini suatu angka yang sangat melonjak tinggi kurvanya setelah beberapa bulan yang lalu Malaysia berhasil menurunkan kurva covid-19 Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin hari ini tanggal 11 Januari 2021 pukul 6 petang waktu Malaysia dijadwalkan akan memberikan keterangan terkait dengan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah merebaknya pandemi virus corona covid-19 Perdana Menteri Malaysia diperkirakan akan memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP untuk mengekang atau mengendalikan penyebaran pandemi virus corona covid-19 karena sebelumnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah memperpanjang PKP pemulihan yaitu berjangka dari tanggal 31 Desember hingga 31 Maret apakah PKP kembali diterapan yaitu PKP awal seperti semula ketika pandemi virus corona covid-19 merebak di Malaysia atau melanjutkan PKP pemulihan dengan syarat diperketat tapi bila dilihat dari kasus virus corona covid-19 yang semakin merebak tersebut ada kemungkinan besar di prediksi Perdana Menteri Malaysia akan mengambil kebijakan PKP seperti semula ketika awal pandemi covid-19 merebak di Malaysia tentu ini akan menjadi sangat berat buat Malaysia ekonomi Malaysia akan menjadi semakin berat risikonya selamat menikmati